Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 35 Dalam pada itu di tepi jalan sudah banyak berkerungun penonton Demi menyaksikan Xiao Hang dapat menaklukan orang gila itu Serem tak mereka bersorak memuji Lalu sambil merangkul dan setengah menyeret Xiao Hang membawa laki-laki itu ke dalam kedai arak Serta dipaksanya berduduk, katanya, silahkan minum arak dulu Saudara sambil berkata, ia terus menuangkan semangkuk arak dan disodorkan ke hadapan laki-laki itu Dengan metel, tak berkedip laki-laki itu melototihi Xiao Hang hingga lama Akhirnya ia bertanya, engkau ini orang, orang baik atau orang jahat Pertanyaan itu membuat Xiao Hang melengak hingga susah untuk menjawabnya Syukur acu lantas menyambut dengan tertawa, sudah tentu dia orang baik Aku pun orang baik dan engkau juga orang baik Kita adalah kawan, marilah kita pergi untuk menghajar Tai Oke Jin Orang itu tampak bingung sebentar ya pandang Xiao Hang dan pandang acu pula Seperti percaya dan seperti tidak Selang sejenak baru ia berkata pula Dan kemanakah Tai Oke Jin itu kita adalah kawan Mari kita pergi menghajar Tai Oke Jin, kata acu pula Mendadak laki-laki itu berbangkit dan berseru Tidak, tidak Tai Oke Jin itu terlampau liai Lekas beritahukan kepada Cukong agar beliau cepat mencari jalan untuk menghindarinya Biar aku merintangi Tai Oke Jin dan lekas kau pergi memberi kabar kepada Cukong Habis berkata, segera ia pegang kapatnya pula dan hendak melangkah pergi Namun Xiao Hang lantas tahan punda orang Katanya, sabar dulu, saudara Tai Oke Jin belum datang Jangan khawatir Siapakah Cukongmu dia berada di mana Tapi mendadak orang itu berteriak malah Marilah Tai Oke Jin, ayo boleh kita coba-coba Biar locu menempurmu 300 jurus Jangan harap kamu mampu mencelakai majikan ku Xiao Hang dan acu kewalahan Mereka saling pandang dan tak berdaya Sejenak kemudian, tiba-tiba acu berseru Ai, celaka, kita harus lekas memberi kabar kepada Cukong Tapi di manakah Cukong berada sekarang ke manakah perginya Jangan sampai Tai Oke Jin dapat mencarinya Ya, benar, lekaskah beri kabar padanya seru laki-laki itu Cukong sedang pergi ke rumah keluarga Widi Hang Tio Klin di Siaw Keng Oh Ayolah lekas pergi ke sana dan memberi kabar padanya Lalu berulang-ulang ia mendesak pula dengan penuh rasa khawatir Wah, Siaw Keng Oh? Itu jarak yang tidak dekar Demikian mendadak si pelayan kenai arak menimbrung Mendengar bahwa ada suatu tempat yang benar bernama Siaw Keng Oh Danau cermin kecil Segera Siaw Hang bertanya Dimanakah letak tempat itu? Berapa jauhnya dari sini kalau tanya orang lain mungkin tak tahu Kebetulan Tuan bertemu aku Maka untunglah bagi Tuan Sebab aku berasal dari daerah Siaw Keng Oh Sungguh sangat kebetulan Khawatir si pelayan bicara berteletel lagi Segera Siaw Hang mengebrak meja dan membentak Lekas katakan Jangan melantur sebenarnya si pelayan bermaksud mencari persen dengan keterangannya yang akan diberitakan itu Tapi karena digertak Siaw Hang Ia jadi tidak berani jual mahal lagi Segera ia menutur Siaw Keng Oh terletak di arah barat laut Dari sini Tuan harus lurus ke jurusan barat Kira-kira tujuh li jauhnya Jika di tepi jalan Tuan melihat empat pohon liu besar berjajar Dari situ Tuan harus memblok ke utara Setelah sepuluh li lagi Dimana terdapat satu jembatan batu Tapi jangan Tuan menyeberangi jembatan ini jika Tuan tidak ingin kesasar Sebaliknya Tuan harus sambil jalan menyeberang melalui sebuah jembatan kayu di sebelah kanannya Lewat jembatan kayu kecil itu Sebentar belok ke kiri dan sebentar putar ke kanan Pendek kata Jalan terus mengikuti jalan batu itu Kira-kira dua puluh li pula Akhirnya Tuan akan melihat sebuah danau yang airnya sangat bening laksana kaca Itulah yang disebut Siaw Keng Oh Itu pula tempat yang Tuan hendak cari Sungguh dongkol sekali Siaw Hang oleh Kero menutur si pelayan yang bertele-tele itu Tapi dengan sabar ia berusaha menunggu sampai selesainya penuturan pelayan itu Lalu ia sodorkan beberapa matu uang kepadanya sebagai persen jual lombongnya itu Dalam pada itu orang tadi masih terus mendesak Ayolah lekas sampaikan kabar kepada Cukong Jika terlambat mungkin tidak keburu lagi Tai Oke Jin itu teramat liai Siapakah Cukongmu itu tanya Siaw Hang Cukong Cukong, ah tempat perginya itu tidak boleh ku beritahukan kepada siapapun Maka janganlah kau pergi ke sana Kata orang itu Kamu siapa seru Siaw Hang mendadak Aku Siaw, sahut orang itu Siaw Hang menjadi curiga, aneh Mengapa ia pun Siaw Jangan-jangan dia bohong dan sengaja hendak mengolok-olok padaku Apakah dia sengaja hendak memancing aku pergi ke Siaw Keng Oh Tapi segera terpikir pula olehnya Jika dia sengaja memancing aku ke sana atas perintah TAI Oke Jin Itulah sangat kebetulan Memang aku sendiri juga lagi hendak mencarinya Biarpun Siaw Keng Oh itu merupakan sarang harimau atau kubangan naga juga aku tidak gentar Setelah ambil keputusan itu Segera ia berkata kepada Acu Marilah pergi ke Siaw Keng Oh Jika majikan saudara ini berada di sana Tentu kita dapat mencarinya Lalu ia berpaling kepada orang itu Katanya Saudara tentu sudah sangat lelah Silahkan mengasuh dulu di sini Biarlah aku mewakilkanmu mengirim kabar kepada majikanmu bahwa sebentar lagi TAO Ke Jin itu akan datang Ya, terima kasih Banyak terima kasih Aku harus pergi merintangi TAI Oke Jin itu agar dia tak bisa datang ke sana Kata orang itu Lalu ia berdiri dan bermaksud putar kapaknya lagi Tapi rupanya ia sudah kehabisan tenaga Biarpun kapak itu masih dapat dipegangnya dengan kencang Tapi sudah tidak kuat lagi untuk mengangkatnya Sudahlah, lebih baik saudara mengasuh saja di sini Lalu ia membereskan rekening minumnya Ini adalah sangat umum di pedesaan Tapi muka petani itu ternyata berlepotan darah Pundaknya memanggul sebatang cangkul yang bentuknya sangat aneh Metu cangkul itu tajam sekali Setiap orang yang melihatnya pasti segera akan tahu cangkul itu adalah sejenis senjata yang sangat lihai ketika Siowhang mendekatinya Didengarnya pernapasan petani itu terengah-engah Itulah tanda orang terluka dalam yang parah Tanpa pikir Siowhang terus tanya Numpang tanya to aku ini Kami diminta oleh seorang kawan yang bersenjata kapak agar mengirim berita ke Siowkengoh Apakah betul ini jalan menuju ke Siowkengoh? Petani itu mendengar Tiba-tiba ia balas tanya malah Sobat berkapak itu mati atau hidup sekarang Ia hanya kehabisan tenaga Rasanya tidak berbahaya bagi jiwanya Sahut Siowhang Petani itu menghela nafas lega dan mengucapkan syukur Lalu katanya Harap kalian membelok ke utara sana Budi pertolongan kalian ini takkan kulupakan Mendengar tutur kata orang bukan sembelarangan petani desa Segera Siowhang tanya pula Siapakah si saudara? Apakah kawan saudara orang berkapak itu? Aku si Teng, sahup petani itu Silakan cuan lekas menuju ke Siowkengoh T.A.I.O.K. Jin itu sudah lewat sejak tadi Sungguh memalukan kalau diceritakan Ternyata aku tidak sanggup merintanginya Melihat orang terluka parah Siowhang pikir apa yang dikatakan itu pasti tidak dusta Apalagi dilihatnya petani si Teng itu sangat sederhana dan tulus sikapnya Mau tak mau menimbulkan rasa suka Siowhang Katanya, Teng to aku, lu kamu tidak enteng Dengan senjata apakah Tai O.K. Jin itu melukaimu dengan sebatang pentung bambu Sahup petani itu Pentung bambu apakah Pak Kaupang yang biasa kugunakan itu demikian pikir Siowhang dengan terkesiap Ia lihat darah mengucur terus dari dada petani itu, ia coba menyingkap baju orang dan memeriksanya, ternyata dada orang terluka satu lubang sebesar jari dan cukup dalam. Jika betul lubang luka itu kena dijojoh oleh pentung bambu maka terang pentung bambu itu jauh lebih kecil daripada Pak Kaupang. Segera Xiaohang menutup beberapa hiat cu di sekitar luka petani itu untuk mencegah darah keluar lebih banyak dan menghilangkan rasa sakit. Sedang acu lantas mengeluarkan sebuah kotak kecil, ia buka kotak itu dan mengorek sedikit salep dari kotak itu untuk dipoleskan pada luka orang. Katanya kepada Xiaohang, obat ini adalah pemberian temkong tempoh hari, waktu engkau terluka, mestinya akan kububuhkan obat muzijat ini. Pada lukamu, tapi waktu itu aku tak dapat menemukanmu. Sementara itu si petani telah berkata pula, atas budi kebaikan cuan-tuan, sungguh aku merasa terima kasih tidak terhingga. Sekarang mohon cuan-tuan suka lekas menyampaikan berita itu kepada majikanku di Xiaohang. Sebenarnya siapakah nama majikanmu? Bagaimana mukanya tanya Xiaohang? Asal cuan-tuan sampai di tepi Xiaohangoh tentu akan melihat di barat danau itu ada hutan bambu, itulah Hang Tiyoklim, hutan bambu persegi, bambu yang tumbuh di situ berbentuk persegi semua, di tengah timba bambu itu ada beberapa petak rumah bambu dan cuan boleh berseru di luar rumah itu. Tian Hi Tieto Ke Jin, orang jahat nomor satu di dunia, telah datang, lekas sembunyi dan menghindarinya dengan demikian sudah cukup lah dan cuan tidak perlu masuk ke rumah itu. Ada pun tentang nama majikanku biarlah kelakakan ku beritahu, demikian tutur petani ini. Diam-diam Xiaohang heran, tapi ia pun tahu banyak antangan orang Kangowu yang tidak suka diketahui orang luar. Tapi dengan demikian Xiaohang menjadi tidak ragu-ragu lagi, pikirnya, jika orang sengaja hendak memancing aku ke sana, apa yang dikatakan pasti akan dikarang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa curigaku. Tapi orang ini bertutur setengah-setengah dan tidak mau bicara terus terang, hal ini menandakan dia tidak bermaksud jahat, karena pikiran itu, segera Xiaohang menyatakan baik akan melaksanakan permintaan orang. Maka petani itu lantas merontah bangun dan berlutut di depan Xiaohang. Sudahlah, sekali berkenalan kita lantas cocok satu sama lain, tidak perlu tengheng banyak adat. Ujar Xiaohang sambil membangunkan orang. Berbareng tangan yang lain ia terus mengusap muka sendiri hingga hilang samarannya, ia perkenalkan diri pada petani itu dengan wajah yang asli, katanya Xiaohang adalah Xiaohang, orang Cidan, sampai berjumpa pula kelak, dan tanpa menunggu jawaban orang lagi segera ia gandeng tangan acu dan melanjutkan perjalanan ke arah utara. Apakah kita tidak perlu menyaruh lagi tanya acu di tengah jalan? Ya, entah mengapa aku menjadi sangat suka kepada laki-laki tulus yang berbentuk orang desa itu, jika aku berniat berkawan dengan dia, dengan sendirinya tidak pantas aku berkenalan dengan dia dengan muka palsu, sahut Xiaohang. Baiklah jika begitu, aku pun akan kembali dalam pakaian wanita saja, kata acu. Segera ia menuju ke tepi sungai, cepat ia cuci mukanya, lalu tanggalkan kopiahnya, maka tertampaklah rambutnya yang hitam pekat, bila jubahnya yang longgar itu dicopat pula maka tertampaklah pakaian wanita yang memang sudah dipakainya bagian dalam. Sesudah hampir sepuluh li lagi, dari jauh mereka melihat sebuah jembatan batu melintang di antara kedua tepi sungai. Sesudah dekat, tertampaklah di tengah jembatan itu berjongkok seorang susing, pelajar sastrawan. Orang itu lagi membentang sehelai kertas putih yang sangat lebar di tengah jembatan, di samping kertas terdapat pula sebuah hai, tempat tinta, yang besar, di atas hai sudah penuh tergosok tinta hitam. Susing itu sedang angkat pit, pensil teyonghua, dan menggores-gores di atas kertas. Siau Hang dan Acu merasa heran, masakah ada orang membawa kertas, pit dan hai begitu untuk menulis di atas jembatan yang terletak di tempat sunyi begini, kan lebih enak menulis di rumah saja? Dan sesudah didekati barulah diketahui bahwa susing itu bukan sedang menulis, tapi lagi melukis. Yang dilukis adalah hak pemandangan alam di sekitar jembatan itu. Dia berjongkok di tengah jembatan dan menghadap ke arah Siau Hang dan Acu tapi yang paling aneh adalah lukisan yang digoresnya itu justru menghapat pula ke arah Siau Hang dan Acu, jadi kaya. Melukis susing itu terbalik, goresannya menuju ke arah yang berlawanan daripada pelukisnya. Siau Hang sendiri tidak paham seni lukis, sedang Acu sudah biasa melihat lukisan indah di rumah Puyung Kongcu, akal lukisan terbalik karya susing itu dianggapnya tiada sesuatu yang luar biasa, hanya caranya melukis secara terbalik itulah yang rada janggal. Dan selagi Acu bermaksud maju menyapa, tiba-tiba Siau Hang menjauhnya dan mengajaknya ke arah sebuah jembatan kayu di sebelah kanan sana. Kalian sudah melihat caraku melukis dengan terbalik, mengapa sedikit pun tidak guberis? Apakah barangkali kepandain ku ini sama sekalu tiada harganya untuk dipandang kalian demikian? Dan tiba-tiba Su Seng itu bersuara. Kata Hong Hucu, kurs yang tak tegak tak diduduki, daging yang tak baik tak dimakan. Seorang laki-laki sejati tidak nanti melihat lukisan terbalik, demikian Acu menjawabnya dengan tertawa. Susing itu terbahak, segera ia lempit kertasnya dan berkata, Hah, benar juga ucapanmu, silahkan lewatlah Siau Hang dapat menduga maksud tujuan Susing itu. Ia membentang kertas lebar di tengah jembatan, perlunya agar orang lain tertarik. Pertama tujuannya adalah mengulur waktu. Kedua, untuk memancing dan sengaja menyasarkan orang melalui jembatan batu itu. Padahal jalan yang tepat harus melalui jembatan kayu seperti petunjuk si pelayan kedai arak itu. Maka berkatalah Siau Hang, kami hendak pergi ke Siau Kengoh, jika melalui jembatan batu ini, tentu kamu akan kesasar, kesasar sih tidak? Paling-paling cuma berjalan putar lebih jauh 50 sampai 60 li saja, akhirnya toh akan sampai juga di sana. Maka lebih baik kalian melalui jembatan batu ini saja, jalannya lebih lebar dan lebih enak ditempuh, demikian kata Susing itu. Ada jalan yang lebih dekat, buat apa mesti mengambil jalan yang jauh ujar Siau Hang? Ingin cepat akhirnya malah lambat, masakah kalian tidak kenal petpatah ini ujar Susing itu dengan tertawa? Tapi Acu dapat melihat kelakuan Susing itu sengaja hendak menghambat kepergian dirinya bersama Siau Hang ke Siau Kengoh, maka ia tidak mau masuk perangkap, ia tidak buberis ocehan orang lagi terus melangkah ke jembatan kayu itu bersama Siau Hang. Di luar dugaan, baru mereka sampai di tengah-tengah jembatan kayu itu, mendadak kaki mereka terasa menginjak tempat lunak, terdengar suara kerak beberapa kali, jembatan kayu itu mendadak patah bagian tengah hingga Siau Hang dan Acu terjeblos ke dalam sungai. Untung Siau Hang cukup sigap, cepat tangan kiri ia merangkul pinggang Acu, berbareng kaki kanan menutul papan jembatan kayu, dengan tenaga anjotan itulah laksana burung saja ia melayang ke depan hingga mencapai tepi sungai di seberang sana. Menyusul sebelah tangan yang lain menyampuk ke belakang untuk menjaga kalau diserang musuh. Tapi Susing itu cuma terbahak-bahak saja, katanya, kepandaian hebat, sungguh hebat. Kalian berdua buru-buru hendak pergi ke Siau Kengoh, sebenarnya ada urusan apakah dari suara tertawa orang dapat Siau Hang dengar mengandung rasa khawatir, diam-diam Siau Hang bersangsi jangan-jangan Susing itu adalah begundal T.A.I.O.K. Jin, maka ia tak menjawabnya lagi, tapi terus bertindak pergi bersama Acu. Tidak jauh, tiba-tiba dari belakang ada suara tindakan orang yang cepat, waktu ia menoleh, dilihatnya Susing itu lagi. Menyusulnya, segera Siau Hang putar tubuh dan menegurnya dengan wajah kurang senang, sebenarnya saudara mau apa Cai Hei juga akan pergi ke Siau Kengoh, kebetulan satu jurusan dengan kalian, sahut Susing itu. Bagus jika begitu, kata Siau Hang. Dengan tangan kiri ia pegang pinggang Acu, sekali melangkah, tahu-tahu sudah belasan meter jauhnya gadis itu dibawa melayang ke depan, begitu enteng dan gesit hingga mirip orang main ski cepatnya. Cepat Susing itu lantas menguber, tapi tetap tak bisa menyusul, jaraknya makin jauh tertinggal di belakang. Melihat kepandaian Susing itu cuma biasa saja, maka Siau Hang tidak ambil perhatian lagi, ia masih terus berjalan secepat angin, meski dengan menggondol Acu, tapi kecepatannya tidak menjadi berkurang. Kira-kira satu tanakan nasi lamanya, Susing itu sudah ketinggalan hingga hilang dari pandangan mata. Jalanan itu ternyata sangat sempit, terkadang cuma cukup dilalui seorang saja, malahan sepanjang jalan banyak tumbuh rumput alang-alang yang terkadang sebatas pinggang hingga jalan itu susah dikenali, untung sebelumnya mereka telah diberi keterangan oleh si pelayan kedai arak hingga tidak sampai kesasar. Kira-kira setengah jam kemusian, sampailah mereka di tepi sebuah danau, air danau itu tenang dan jernih, pantas namanya disebut Siau Kongoh atau Danau Cermin Kecil. Dan selagi Siau Hang hendak mencari di mana letak Hong Tiok Lim yang dicari itu, tiba-tiba terdengar di antara semak-semak bunga sebelah kiri danau sana ada suara tertawa orang terkikik-kik, menyusul sebutir batu kecil tampak melayang keluar. Siau Hang coba memandang ke arah sambaran batu itu, maka terlihat di tepi danau sedang duduk seorang nelayan yang memakai caping dan sedang mengail ikan. Saat itu, pancingnya sedang diangkat ke atas karena dapat mengail seekor ikan besar, tapi batu itu tepat menyambar tiba dan mengenai tali pancingnya, kerip, tiba-tiba tali pancing putus menjadi dua dan ikan yang mestinya sudah terkail itu tercemplung kembali ke dalam danau. Diam-diam Siau Hang terkejut, kerus sambitan orang itu sangat aneh sekali. Tali pancing adalah benda lemas dan sukar ditimpuk, kau ditimpuk dengan pisau atau panah mungkin masih dapat memutusnya, tapi batu adalah benda tumpul dan tali pancing itu dapat ditimpuk putus juga olehnya, terang kepandayan menimpuk senjata rahasia yang lemas dan aneh ini pasti bukan berasal dari daerah Tiongokan. Ia yakin ilmu silat penimpuk batu itu tidak terlalu tinggi, tapi dari kepandayan menimpuk yang tergolong siapa itu, aliran jahat, ia menduga besar kemungkinan orang adalah anak murid atau begundal T.A.I.O.K. Jen itu. Cuma kalau didengar dari suara tertawa tadi agaknya dia seorang gadis. Dalam pada itu si nelayan rupanya juga terkejut ketika tali pancingnya putus tertimpuk batu. Serunya segera, siapa yang berkelakar dengan orang sileng, silakan unjuk diri saja di antara suara kresek tersibaknya semak-semak bunga, maka menongol keluarlah seorang anak darah berpakaian ungu mulus, usianya kurang lebih 15-16 tahun, lebih muda 1-2 tahun daripada acu, kedua matanya hitam besar, sekilas pandang siau hang merasa anak darah ini ada beberapa bagian mirip acu. Sekilas pandang di es itu juga ada seorang darah jelita, yaitu acu, segera gadis cilik itu tidak guberis si nelayan lagi, tapi terus berlari-lari sambil melompat-lompat hingga menerbitkan suara gemerincing dan menghampiri acu. Sesudah dekat ia tarik tangan acu dan berkata dengan tertawa, wah, cici ini sangat cantik, aku suka padamu. Ternyata ucapannya rada peluh, lafalnya kurang tepat, mirip orang asing baru belajar bicara dalam bahasa Tiongkok. Melihat gadis yang lincah itu, acu menjadi suka juga padanya. Ia lihat kaki dan tangan anak darah itu memakai sepasang gelang emas dan pelak, gelang itu pakai kelaningan kecil, maka menerbitkan suara gemerincing nyaring bila gadis itu bergerak. Maka berkatalah acu, kau sendirilah yang cantik, aku pun sangat suka padamu, dalam pada itu si nelayan sebenarnya akan marah, tapi demi tahu orang yang menggodanya itu adalah seorang anak darah yang lincah dan menyenangkan, rasa gusarnya menjadi hilang sirna. Katanya, ai, nona cilik ini benar-benar terlalu nikat. Caramu menimpuk tali pancing tadi juga sangat hebat, apanya yang menarik permainan mancing ikan? Bagaiku sungguh tak sabar untuk menunggu ikan makan umpan, jika kau ingin makan ikan, kenapa tidak gunakan kayu pancing untuk menusuk ikan di dalam air itu? Demikian kata si gadis cilik. Habis berkata, terus saja ia ambil pancing si nelayan dan sekenanya ditusukan ke dalam danau, benar juga ketika tangkai pancing itu diangkat, tahu-tahu ujung tangkai sudah menancap seekor ikan yang masih berkelojotan sambil meneteskan darah segar. Berulang-ulang gadis itu kerjakan pancingnya pula naik turun hingga sekejap saja 5-6 ekor ikan yang tersunduk tangkai pancing, jadi mirip sujen sate ikan. Diam-diam siowhang heran dan terkejut oleh gerak tangan anak darah yang aneh dan indah itu, meski gerakan ini rasanya belum cukup kuat untuk dipakai dalam pertempuran, tapi suatu tanda kepandayan gadis itu sebenarnya memang lain daripada yang lain. Sesudah menyunduk sate ikan, kemudian gadis itu buang ikan-ikan tangkapannya itu ke tengah danau pula. Melihat itu, si nelayan agak kurang senang, katanya, seorang nona cilik muda belia, tapi tingkah lakumu sudah begini kejam, kalau ikan itu kau tangkap lalu, dimakan sih masuk akal, tapi sudah ditangkap dan dibunuh, lalu dibuang begitu saja, membunuh secara sewenang-wenang begini sungguh tidak pantas. Aku justru ingin membunuh secara sewenang-wenang, kau mau apa demikian gadis itu menjawab dengan tertawa. Habis itu, terus saja ia menelikung tangkai pancing es inelayan, maksudnya hendak mematahkannya menjadi dua. Tak terduga gagang pancing itu ternyata buatan dari logam yang ringan tapi ular, maka sukar untuk dipatahkan. Hektometer, kau ingin mematahkan gagang pancingku, masakah begitu mudah demikian si nelayan menjenek? Hi, siapakah itu tiba-tiba gadis itu berseru sambil menuding ke arah sana. Dengan sendirinya si nelayan menoleh. Dan ketika tidak melihat apa-apa, segera ia sadar telah tertipu. Cepat ia berpaling kembali, namun sudah terlambat, tertampak gagang pancing yang merupakan senjata andalannya itu telah dilemparkan ke tengah danau oleh anak darah itu, kelung, pancing itu tenggelam ke dasar sungai dan lenyap tanpa bekas. Keruan nelayan itu menjadi gusar, bentaknya murka, budak liar dari mana, berani main gila di sini berbareng tangannya lantas mencengkeram bahu si gadis. Anguh, tolong-tolong demikian anak darah itu berteriak-teriak sambil tertawa. Berbareng ia terus bunyi di belakang si Yau Hong. Segera si nelayan menubruk maju hendak menangkap si gadis, gerakannya ternyata cepat luar biasa. Tapi sekilas si Yau Hong ni lihat tangan anak darah itu telah bertambah semacam benda putih tembus pandang mirip kain plastik, begitu tipis benda itu hingga hampir-hampir tidak kelihatan. Ketika si nelayan menubruk ke arahnya, entah mengapa mendadak kakinya ke serimpet, tahu-tahu nelayan itu jauh tersungkur, lalu meringkuk bagai udang. Kiranya benda putih tipis yang dipegang anak darah itu adalah semacam jaring ikan yang dibuat dari benang mahal lembut, meski halus benang itu dan bening pula hingga tembus pandang tapi kekuatannya sangat tulet dan dapat mulur mengkeret, asal kena jaring sesuatu, segera jaring mengkeret sendiri. Maka sekali nelayan itu masuk jaring, semakin ia merontah, semakin kencang jaring itu mengkeret, hanya dalam sekejap saja nelayan itu tak bisa berkutik lagi. Dengan marah-marah ia mendamprak, budak setan, men gila apa-apaan ini, kamu berani menjebak aku dengan ilmu sihir diam-diam si Yau Hong terkejut juga menyaksikan itu. Ia tahu si gadis tidak menilmu sihir segala, tapi jaring aneh itu memang rada-rada berbau sihir. Dalam pada itu si nelayan masih terus mencaci maki. Akhirnya si gadis berkata dengan tertawa, jika kau maki lagi, segera akan kupukul bokongmu keruan si nelayan melengat. Ia adalah tokoh yang sudah ternama, apabila benar-benar gadis itu menghajar bokongnya, kan bisa runyam. Syukur pada saat itu juga, tiba-tiba dari barat danau sana ada suara orang berseru, Leng Hiante, ada apakah di situ maka tertampaklah dari jalan kecil di tepi danau sana muncul seorang dengan cepat. Si Yau Hong dapat melihat orang itu bermuka lebar, sikapnya gagah berwibawa, dan danannya sederhana, tapi cukup ganteng, usianya lebih 40 tapi kurang dari 50 tahun. Sesudah dekat dan demi melihat si nelayan tertawan orang, ia heran dan tanya, kenapa kau, Leng Hiante Nona itu menggunakan ilmu, ilmu sihir, demikian si nelayan menutur dengan tak lancar. Orang setengah umur itu memandang ke arah acu. Tapi S.I. Darana kau tadi lantas berseru dengan tertawa, bukan dia, tapi aku inilah ho, dengus orang setengah umur itu, lalu ia angkat tubuh si nelayan yang besar itu dengan enteng seperti mengangkat anak kecil, dengan teliti ia periksa jaring tipis yang membungkus tubuh nelayan itu. Ia coba menariknya, tapi jaring itu sangat tulet, semakin ditarik semakin neret malah, betapapun tak bisa dibuka. Dengan tertawa anak darana kau berkata pula, asal dia mau menyebut tiga kali aku takluk padamu, Nona habis itu segera akan ku lepaskan dia, tiada manfaatnya kau bikin susah Leng Hiante, akibatnya tentu tidak baik bagimu, ujar laki-laki setengah umur itu. Apa benar sahut si darah cilik? Aku justru ingin tahu akibat jelatnya, semakin tidak baik akibatnya, semakin senang aku, mendadak orang setengah umur itu mengulur tangan terus hendak memegang bahu si gadis. Tapi dengan cepat sekali gadis itu sempat menyurut mundur, lalu ia bermaksud menggeser pergi. Di luar dugaan gerak orang setengah umur itu jauh lebih cepat daripada dia, sekali tangan membalik, tahu-tahu bahu si gadis sudah terpegang. Dengan mendakan tubuh dan miringkan pundak anak darah itu bermaksud melepaskan pegangan orang. Tapi cengkeraman orang setengah umur itu terlalu kuat dan kencang, menyusul ada arus hangat mengalir dari tangan masuk ke tubuh si gadis. Lekas lepaskan tanganmu bentak darah nakal itu, berbareng tinjunya terus menjotos. Tapi baru tangannya terangkat sedikit, mendadak lengan terasa lemas, akhirnya kepalan pun menjulai turun. Selama hidup anak darah itu tidak pernah ketemu musuh selihai ini, keruan ia ketakutan dan berteriak-teriak, kamu main ilmu esihir apa? Lekas lepaskan aku, lepas asal kau omong tiga kali aku takluk tuan, lalu bebaskan saudaraku dari kurungan jaringmu dan segera kamu akan ku lepas, demikian kata orang setengah umur itu dengan tersenyum. Kau berani menganggu nonamu ini, akibatnya takkan menguntungkanmu, ujar si darah. Semakin buruk akibatnya, semakin senang aku demikian orang itu menirukan lagu esi gadis tadi. Sekuatnya anak darah itu meronta-ronta, tapi tidak dapat melepaskan diri. Akhirnya ia berkata dengan tertawa, huh, tidak malu, menirukan perkataanku. Baiklah, aku takluk padamu, cuan maka dengan tersenyum orang itu lantas melepaskan bahu si gadis yang dipegangnya, katanya, sekarang lekas lepaskan jaringmu itu itu sangat gampang, ujar si gadis dengan tertawa. Segera ia mendekati si nelayan, ia berjongkok untuk melepaskan ikatan jaring itu tapi menyusul tangan kiri mengayun perlahan di bawah lengan baju kanan, sekonyong. Konyong secomot sinar hijau menyambar cepat ke arah si orang setengah umur. Acu menjerit kaget. Ia tahu sinar hijau itu adalah sejenis MD atau senjata gelap yang berbisa. Care serang anak darah itu sangat licik, jaraknya dengan orang setengah umur itu pun sangat dekat, maka pastilah serangan itu akan kena sasarannya. Sebaliknya siya hang cuma menonton dengan tersenyum saja. Ketika laki-laki setengah umur itu menaklukan si darah, dari tenaga dalamnya yang kuat itu dapat diketahui oleh siya hang bahwa orang itu pasti seorang tokoh sakti, kalau cuma serangan MD yang setele itu sudah tentu takkan mampu mengapa-apakan orang itu. Benar juga, segera terlihat orang itu sedikit mengebaskan lengan bajunya, serangkum tenaga tak kelihatan lantas menolak ke depan, senjata rahasia si anak darah yang berupa jarum halus berbisa itu kontan tersampuk ke samping dan jatuh semua ke danau. Dari warna jarum yang berwarna-warni itu, terang itulah Hemgi berbisa yang sangat jahat, sungguh tak terduga olehnya bahwa baru sekali bertemu dengan nona cilik itu, sebelumnya tiada permusuhan atau sakit hati apa-apa, tapi anak darah itu tidak segantulun tangan keji. Keruan laki-laki setengah umur itu menjadu gusar, ia pikir darah cilik yang masih hijau itu harus diberi hajaran biar tahu adat. Maka lengan bajunya yang lain menyusul mengebas pula, kebasan itu membawa tenaga dalam yang kuat, keruan darah cilik itu tidak tahan, tubuh ikut tertiup ke atas, kelung, tanpa ampun lagi ia terlempar ke tengah danau. Segera laki-laki setengah umur itu melompat ke atas sampan yang tertambat di bawah pohonnya dayung sampan ke tengah danau, maksudnya bila kepala darah cilik itu menongol. Keluar permukaan air, segera ia akan jambak rambutnya untuk diangkat ke atas, akan tetapi, tunggu-punya tunggu, tetap gadis itu tidak menongol. Setelah menjerit sekali tadi, anak darah itu terus kecemplung ke dalam danau dan menghilang tanpa bekas. Umumnya seseorang kalau kecemplung ke dalam air, sesudah kenyang minum dan perutnya gembung, akhirnya orang itu pasti akan muncul ke permukaan air. Dan jika perut orang itu sudah penuh terisi air barulah orang itu akan tenggelam ke dasar danau. Tapi aneh, sekarang anak darah itu tidak terjadi seperti lazimnya, sekali dia tercebur, lalu menghilang tanpa muncul lagi. Sesudah ditunggu agak lama tetap tidak kelihatan batang hidungnya. Mau tak mau orang setengah umur itu menjadi gugup. Mestinya tiada maksud hendak membunuh si darah nakal itu, tujuannya cuma hendak memberi hajaran sedikit kepada anak darah yang ringan tangan dan keji itu. Dan kini bila darah itu terlanjur mati kelelap, sungguh ia sangat menyesal. Sebenarnya si nelayan adalah tokoh yang mahir seluluh. Mestinya ia dapat menyelam ke dasar danau untuk menolong si anak darah, tapi sayang ia masih terbungkus oleh jaring ikan itu, sedikit pun tak bisa berkutik. Sedangkan si Yauhang dan Acu tidak pandai berenang sehingga tidak berdaya. Maka terdengarlah orang setengah umur itu berteriak-teriak, asing, asing. Lekas keluar sini ada urusan apa? Aku tak mau keluar demikian terdengar sahutan seorang wanita dari hutan bambu yang jauh berada di tepi danau sana. Dari suara itu si Yauhang dapat menarik kesimpulan, suara wanita itu genit merayu, tapi bersifat keras hati pula. Melungkin seorang wanita jahil pula hingga akan menjadi tiga. Serangkai dengan Acu dan si darah nakal yang tercempelung ke danau tadi, dalam pada itu si orang setengah umur lagi berseru pula, Lekas kemari, asing. Ada orang mati kelelep, Lekas menolongnya apa? Bukan kamu yang mati kelelep, sahut wanita itu. Jangan bergurau, asing. Jika aku mati kelelep, masakah aku masih bisa bicara kata orang itu? Ayolah, Lekas kemari untuk menolong orang jika kamu mati kelelep, barulah aku akan keluar untuk menolong, sahut wanita yang tak kelihatan itu. Dan kalau orang lain yang kelelep, biarkanlah, nanti aku menonton keramaian saja. Ayolah, kau mau kemari atau tidak seru laki-laki itu dengan tak sabar, ia banting-banting kaki di atas sampan, suatu tanda sangat gugup. Maka terdengar wanita itu lagi menjawab, jika orang laki-laki, aku akan menolongnya, kalau perempuan, tidak mau aku menolongnya sambil bicara, suaranya terdengar makin dekat, hanya sekejap saja orangnya sudah sampai di tepi danau. Ketika si Yauhang Jainecu memandang ke sana, terlihatlah wanita itu berbaju terang warna hijau muda, usianya antara 35 sampai 36 tahun, kata bundar besar dan lincah, wajah cantik molek, mulut mengulung senyum tak senyum. Dari suaranya tadi sebenarnya si Yauhang menduga orang paling banyak baru berungu tahun 2020-an tahun, tak terduga dia seorang nyonya muda yang sudah tidak muda lagi. Melihat dendanannya yang serba ringkas itu dapat diduga ketika mendengar seruan si lelaki setengah umur agar suka menolong orang kelelap, lalu dia berganti pakaian sembari. Memberi jawaban kepada laki-laki itu dan dalam waktu singkat selesailah ganti pakaian renang. Laki-laki setengah umur itu merasa girang melihat yang diundang sudah muncul, katanya cepta, asing, lekas kemari, akulah yang melemparkannya ke danau tanpa sengaja, tak tersangka ia terus tenggelam, coba terangkan dulu. Dia pria atau wanita? Jika pria akan ku tolong, kalau wanita, persetan demikian wanita itu bertanya. Si Yauhang dang acu jadi heran, pikir mereka, lazimnya, mestinya dia menolak menolong kaum pria karena tidak pantas bersentuhan badan antara kedua jenis yang berlainan. Tapi sekarang ia justru ingin sebaliknya, hanya mau menolong kaum pria dan tidak sudi menolong sesama kaumnya. Maka terdengar laki-laki setengah umur menjawab tak sabar, Ai, kamu ini memang suka mengada-ada. Dia hanya seorang darah cilik belasan tahun, jangan kau pikir yang tidak-tidak. Huh, apa bedanya bagimu darah cilik belasan tahun atau nenek-nenek reyot? Asal ada semuanya akan kau terima dengan tutup metu demikian jengek wanita cantik itu. Tapi ia menjadi merah jengah setelah mengetahui di situ masih ada dua orang yang tak dikenalnya, yaitu Si Yauhang dan Acu. Ternyata laki-laki setengah umur itu tidak marah oleh holokolok wanita itu, sebaiknya ia memberi hormat di atas samana dan memohon, Sudahlah, asing, lekas kau tolong dia, apa yang kau inginkan, pasti akan ku turut, apa benar segala apa kau mau menurut pada ku tanya si wanita cantik. Sudah tentu, sahut orang itu. Ai, sudah setian lama nona cilik itu tenggelam, tentu jiwanya sudah melayang. Kalau ku minta kau tinggal di sini untuk selamanya, apakah kau pun menurut demikian si wanita cantik bertanya pula. Laki-laki setengah umur itu menjadi serba susah, sahutnya tergagap, tentang ini, ini, nah, apakah tak ku ujar si wanita cantik, hanya mulut saja yang manis, baru saja omong, sekarang sudah mungkir. Memang selamanya engkau tidak pernah menuruti permintaanku ini, bicara sampai di sini, suaranya kedengaran rada tersendat. Siau Hang saling pandang sekejap dengan acu, mereka merasa sangat heran atas kelakuan laki-laki setengah umur dan wanita cantik itu. Usia kedua orang sudah tidak muda lagi, tapi tingkah laku dan carebicaranya mirip sepasang kekasih yang sedang memadu cinta. Tapi tingkah mereka juga tidak serupa suami istri, lebih-lebih si wanita cantik, dihadapan orang luar carebicaranya sedikit pun tidak pantang, bahkan pada saat bicara mengenai keselamatan jiwa seseorang, dia justru bicara hal-hal yang tiada sangkut paut dengan urusan menolong jiwa orang itu. Begitulah akhirnya laki-laki setengah umur itu menghela nafas, katanya sambil mendayung sampan ke tepi danau, Sudahlah, tidak perlu menolongnya lagi. Nona cilik itu menyerang aku dengan M.G. berbisa, jika mati juga pantas, marilah kita pulang saja mengapa tidak menolongnya mendadak wanita cantik itu membantah, aku justru ingin menolongnya. Kau bilang diserang M.G. berbisa olehnya. Itulah bagus, kenapa kamu tidak mampus kena senjatanya itu? Sayang, sungguh sayang ia tertawa ngikik sekali, tiba-tiba ia melompat tinggi ke udara, lalu terjun ke dalam danau. Kepandaian wanita cantik itu dalam hal berenang ternyata sangat hebat, pelung, hanya menerbitkan suara perlahan saja. Waktu tubuhnya menyelam ke bawah air, bahkan membuyi pun tidak. Hanya sekejap saja lantas terdengar suara air tersiak, di yur, wanita cantik itu telah menongol ke permukaan air dengan tangan menyanggah tubuh SI darah cilik berbaju ungu tadi. Laki-laki setengah umur itu sangat girang, katanya di dalam hati. Dia memang suka menggoda padaku. Aku gugup dan ingin lekas menolong darah itu, dia justru tidak mau menolong dengan macam-macam alasan. Sesudah aku bilang tidak perlu menolongnya lagi, dia lantas terjun ke air dan menolongnya, maka cepat ia mendayung sampannya memapa ke tengah danau. Sesudah dekat, segera laki-laki setengah umur itu mengulur tangan hendak menyambut badan si gadis baju ungu yang tak berkutik itu, kedua metu anak darah itu tampak tertutup rapat, bahkan napasnya seperti sudah berhenti, dengan sendirinya hal ini membuat laki-laki itu rada menyesal. Mendadak wanita cantik itu mementak, tarik tanganmu, jangan kasem tuh dia. Kamu ini metu keranjang, tak dapat diercayang ngacoba lo laki-laki itu pura-pura marah. Selama hidupku ini tidak pernah metu keranjang, mendadak wanita cantik itu mengikik tawa, sambil mengangkat si darah baju ungu ia lompat ke atas sampan, lalu katanya, ya, memang selamanya kamu tidak metu keranjang, tapi lebih suka. A.I., ia tidak melanjutkan kata-katanya karena mendadak diketahuinya denyut jantung anak darah itu sudah terhenti, napasnya dengan sendirinya juga sudah putus. Cuma perut anak darah itu tidak kelihatan gembung, agaknya tidak banyak air danau yang diminumnya. Wanita cantik itu sangat mahir berenang, ia menduga dalam waktu singkat itu tidak mungkin orang mati terbenam, siapa duga badan anak darah itu terlalu lemah dan ternyata sudah meninggal. Wanita itu jadi menyesal, cepat ia gendong anak darah itu dan melompat ke daratan sambil berseru, cepat, kita harus mencari akal untuk menyelamatkan jiwanya. Lalu ia mendahului berlari ke hutan bambu sana dengan membawa anak darah itu. Segera laki-laki setengah umur tadi mengangkat si nelayan yang masih terbungkus di dalam jaring dan bertanya kepada si Yau Hong, siapakan nama saudara yang terhormat? Entah ada keperluan apa berkunjung kemari melihat sikap orang yang agung berwibawa, menghadapi kematian si darah baju ungu yang mengenaskan itu ternyata dapat berlaku tenang sekali, mau tak mau si Yau Hong merasa kagum juga. Maka jawabnya, Cai Hei Si Yau Hong, orang Cidan. Karena dipesan oleh dua orang sahabat, maka ingin menyampaikan sesuatu berita ke sini, sebenarnya nama Kiau Hong boleh dikatakan tiada seorang pun yang tak kenal di kalangan Kangou, tapi sejak ia ganti nama menjadi Si Yau Hong, selalu ia memperkenalkan pula asal-usulnya sebagai orang Cidan secara belak-belakan. Biarpun nama Si Yau Hong rupanya tidak dikenal oleh laki-laki setengah umur itu, tapi ketika mendengar kata orang Cidan, sedikitpun ia tidak merasa heran, ia hanya tanya lagi, siapakah kedua sobat yang minta tolong kepada Si Yau Hong itu? Entah berita apa yang Si Yau Hong bawa kedua sobat itu yang seorang memakai kapak, yang lain berdandan sebagai petani dan membawa cangkul serta mengaku si Teng, kedua sobat itu terluka semua. Mendengar kedua orang itu terluka, laki-laki setengah umur itu terkejut dan cepat menyela, hah, bagaimana luka mereka? Dimanakah mereka berada sekarang? Si Yau Hong, kedua orang itu adalah kawan sehidup sematiku, mohon engkau suka memberi keterangan agar aku dapat, dapat segera pergi menolong mereka, melihat orang sedemikian setia kawan, Si Yau Hong merasa kagum, sahabnya, luka kedua sobat itu cukup parah, tapi tidak membahayakan jiwa mereka, kini mereka berada di kota sana, belum selesai penuturan Si Yau Hong, segera orang itu memberi hormat dan mengucapkan terima kasih, lalu si nelayan diangkatnya terus dibawa lari ke arah datangnya Si Yau Hong tadi. Pada saat itulah tiba-tiba dari hutan bambu sana terdengar suara seruan si wanita cantik tadi, lekas kemari, lekas, lihatlah ini, ai, lihatlah apa, apa ini dari suaranya dapat diketahui hatinya sangat terguncang dan khawatir. Maka mendadak laki-laki setengah umur itu berhenti, ia ragu-ragu, tiba-tiba terlihat dari depan seorang mendatangi secepat terbang sambil berteriak-teriak, cukong, cukong, ada orang membuat onart ke sini waktu Si Yau Hong perhatikan, kiranya pendatang itu adalah si susing yang melukis secara terbalik di jembatan batu itu. Pikirnya, semula ku sangka dia sengaja merintangi aku, tak taunya dia adalah kawan si lelaki gila berkapak dan si petani yang terluka itu. Dan cukong yang mereka sebut itu kiranya laki-laki setengah umur ini, dalam pada itu si susing juga sudah melihat Si Yau Hong dan Acu berada di situ, bahkan berdiri di samping seng cukong, ia melengak. Ketika sudah dekat dan melihat si nelayan tertawan di dalam jaring ikan, ia terkejut dan gusar pula, segera ia tanya, ada, ada apakah sementara itu terdengar seruan si wanita cantik di tengah hutan bambu sana semakin khawatir, hai, mengapa kamu masih belum kemari? Ai, mau tak mau laki-laki setengah umur itu ikut khawatir juga, cepat katanya, biar ku pergi melihatnya sambil mengangkat si nelayan, terus saja ia berlari ke hutan bambu sana. Dari langkahnya yang enteng dan gesit, cepatnya melebih kuda lari, nyata ilmu silatnya pasti lain daripada yang lain. Si Yau Hong jadi tertarik, dengan sebelah tangan menahan pinggang Acu, terus saja ia lari sejajar dengan orang itu dengan sama cepatnya. Orang itu memandang sekejap ke arah Si Yau Hong dengan penuh rasa kagum. Sebenarnya ia tidak perbolahkan orang luar masuk ke hutan bambu itu, tapi demi nampak kepandaian Si Yau Hong tinggi sekali, mau tak mau timbul rasa sukanya sebagai sesama ksataya, biarpun belum kenal, namun sudah timbul niatnya buat bersahabat, maka ia tidak pandang Si Yau Hong sebagai orang asing lagi. Sebaliknya Si Yau Hong dan Acu sudah tentu tidak tahu bahwa hutan bambu itu sebenarnya dilarang dimasuki sembarangan orang. Mereka cuma tertarik oleh suara teriakan si wanita cantik yang penuh rasa khawatir itu, mereka menduga pasti terjadi sesuatu, maka mereka ikut ke situ. Hanya sebentar saja mereka sudah memasuki hutan bambu itu. Benar juga bambu yang tumbuh di situ bentuknya tidak bulat, tapi persegi. Kira-kira belasan meter masuk ke dalam hutan itu, tertampaklah tiga petak rumah kecil mungil dan indah. Ketika mendengar suara tindakan orang, segera wanita cantik itu memapak keluar sambil berseru, coba, coba lihatlah apakah ini ternyata yang diunjukkan itu adalah sebuah mainan kalung emas. Siau Hang tahu mainan kalung begitu adalah barang perhiasan kaum wanita yang sangat umum. Misalnya acu juga mempunyai sebuah yang serupa, yaitu yang tempoh hari akan dijual guna biaya perjalanan, tapi tidak jadi dijual dan kini malahan terpakai di leher acu. Di luar dugaan, mendadak air muka si lelaki setengah umur berubah hebat demi melihat mainan kalung itu, serunya dengan suara gemetar, da, dari mana kau dapatkan barang ini terpakai di lehernya dan kuambilnya, demikian sahut si wanita cantik dengan suara tersendak, dulu telah ku gores tanda pada lengan mereka, coba kau, kau lihat sendiri sana cepat lelaki setengah umur itu berlari masuk ke dalam rumah. Mendadak acu juga menyelingap masuk ke sana hingga mendahului si wanita cantik malah. Siow Hang lantas menyusul juga di belakang si wanita cantik itu. Sesudah di dalam rumah, tertampaklah sebuah kamar tidur kaum wanita yang terpajang sangat rajin dan resik. Di antara rajin dan resik itu tersiar pula ada semacam bau yang aneh, cuma Siow Hang tidak sempat memikirkan lagi, ia lihat di atas depan membujur si darah baju ungu tadi dalam keadaan tak berkutik lagi. Nyatanya orangnya sudah mati sejak tadi. Dalam pada itu, si lelaki setengah umur telah menggulung lengan baju anak darah itu untuk periksa lengannya, sesudah melihat segera ia tutup kembali lengan bajunya. Siow Hang berdiri di belakang lelaki-lelaki itu, maka ia tidak tahu tanda apa sebenarnya yang terdapat di lengan anak darah itu. Hanya dilihatnya punggung lelaki setengah umur itu rada tergetar, suatu tanda perasaannya sangat terguncang. Pada lain saat si wanita cantik lantas jamret, dada baju si lelaki setengah umur sambil menangis dan berteriak-teriak, lihatlah itu, putrimu sendiri telah kau bunuh pula, kamu tidak membesarkan dia, tapi malah membunuhnya, kau, sungguh seorang ayah yang kejam keruan siow Hang terheran-heran, pikirnya, aneh, ternyata anak darah itu adalah putri mereka? Ah, tahulah aku. Tentunya sesudah anak darah itu dilahirkan, lalu dititipkan pada orang lain dan mainan kalung dan tanda di lengan itu adalah tanda pengenal yang mereka tinggalkan pada anak darah itu, mendagak siow Hang melihat ayam batu acu bercucuran, badapun sempoyongan sambil berpegangan tepi tempat tidur. Keruan ia terkejut, cepat ia memburu maju untuk memayang acu. Sekilas dilihatnya bola mati si anak darah yang sudah mati itu bergerak sekali. Sebenarnya mati anak darah itu terpejam rapat, tapi biji matanya bergerak tetap kelihatan dari luar kelompak mata. Namun siow Hang sedang khawatirkan keadaan acu, segera ia tanya, ada apa acu cepat acu berdiri tegak kembali, ia mengusap air matu dan menjawab dengan senyum mewah, ah, tidak apa-apa. Aku merasa sedih melihat ke kematian nona yang mengenaskan ini, siow Hang merasa lega oleh keterangan itu. Sedang si wanita cantik masih menangis sambil berkata, binyut jantungnya sudah berhenti, napasnya juga sudah putus, tak bisa tertolong lagi tapi diam-diam siow Hang sangsi, ia coba mengerahkan tenaga dalam dan disalurkan kepada anak darah itu melalui urat nadi yang dipegangnya, menyusul ia lantas kendurkan tekanan tenaganya. Benar juga terasa olehnya dari badan. Anak darah itu timbul semacam tenaga tolakan, nyata anak darah itu juga mengerahkan tenaga dalam untuk menjaga diri. Maka tertawalah siow Hang dengan terbahak-bahak, katanya, nona senakal ini sungguh jarang ada di dunia ini si wanita cantik menjadi gusar, semprotnya, siapakah engkau ini? Aku kematian anak, tapi kamu sembarangan mengoceh di sini. Ayo lekas enyah dari es ini engkau kematian anak, bagaimana jika kuhidupkan diak kembali ujar siow Hang dengan tertawa. Dan sekali tangannya bergerak, terus saja ia tutup hiat cu bagian pinggang anak darah itu. Hiat cu yang diarah itu adalah kembun hiat yang merupakan tempat halus yang bisa membuat orang merasa geli. Karena tak tahan, anak darah itu lantas mengikik tawa sambil mi lompat bangun dari tempat tidurnya. Berbareng ia menjulur tangan kiri untuk pegang bundak siow Hang. Orang mati bisa hidup kembali, keruan hal ini membuat orang merasa heran. Serta bertasi wanita cantik bersorak gembira sambil pentang kedua tangan hendak memeluk si anak darah. Di luar dugaan, mendadak siow Hang kipatkan tangan si anak darah yang hendak memegang pundaknya tadi, berbareng ia menampar pipinya hingga anak darah itu sempoyongan, tapi siow Hang lantas mengulur tangan yang lain untuk menariknya sambil berkata dengan tertawa dingin, Hektometer, anak sekecil ini mengapa sedemikian kejahnya? Hah? Kenapa kau pukul anakku seru si wanita cantik? Coba kalau tidak mengingat siow Hang telah menghidupkan putrinya, boleh jadi ia sudah melabraknya. Siow Hang lantas puntir tangan si darah yang dipegangnya itu dan berkata, Coba lihat. Ketika semua orang memandang tangan anak darah itu, ternyata yang digenggamnya adalah sebatang jerum halus berwarna hijau mengkilap, Sekali lihat saja orang segera tahu itu adalah senjata rahasia berbisa. Kiranya dengan pura-pura hendak memegang pundak siow Hang tadi, diam-diam ia hendak menusuk bekas pangcu itu dengan jarum berbisa. Untung siow Hang cukup es igap dan jeli hingga tidak dikerjai nona itu. Dalam pada itu si nona sedang merabak-rabak pipinya yang merah bengap karena tamparan siow Hang tadi. Sudah tentu pukulan siow Hang cuma perlahan saja, Kalau keras, mungkin kepalanya sudah pecah. Karena tangannya terpegang siow Hang hingga tertangkap bukti, untuk melepaskan diri juga tak bisa karena badan terasa lemas lantaran urat na di tangan terpencet siow Hang. Tapi nona itu lantas men air mata, ia mewek-mwek dan akhirnya menangis sambil berseru, Oh, kenapa engkau memukul aku, memukul anak kecil ai? Sudahlah, jangan menangis demikian kata si lelaki setengah umur. Orang cuma memukulmu dengan perlahan dan kamu lantas menangis, habis sedikit-sedikit kasarang orang dengan M.G. berbisa, memang kamu harus diberi hajaran, jarum pek, klian ciam ini toh bukan M.G. paling liai, aku masih punya M.G. lain yang lebih hebat, kata si anak darah sambil menangis. Ya, mengapa tidak kau gunakan bu sama dengan Hang Hun, bubuk tak berwujud, atau Hou Kutsan, punya pembusuk tulang, atau keklokji, duri maha gembira, atau coan simting, aku penembus hati ujar siow Hang dengan menjenek. Dari mana kau tahu mendadak anak darah itu berhenti menangis dan bertanya dengan heran. Sudah tentu aku tahu, sahut siow Hang, aku tahu juga gurumu adalah Sing Siok Hai Lomo, iblis dari Sing Siok Hai, maka ku tahu pula macam-macam M.G. berbisa yang kau pakai itu, mendengar ucapan siow Hang itu, semua orang terkejut. Iblis tua Sing Siok Hai adalah tokoh perselatan dari siapai atau aliran jahat yang disegani setiap orang. Yang menghormat padanya menyebutnya sebagai lojin atau si kakek, tapi yang tidak suka lantas menyebutnya sebagai lomo atau si iblis tua. Iblis itu tidak peduli benar atau salah, segala kejahatan dapat diperbuatnya, dan justru ilmu silatnya teramat tinggi hingga orang lain tidak berani mengapa-apakan dia. Syukur dia jarang datang ke daerah Tionggoan hingga tidak banyak bencana yang ditimbulkan olehnya. Aci, mengapa kamu dapat mengangkat guru pada Sing Siok Hai Lojeng tanya si lelaki setengah umur. Tiba-tiba metesi darah baju ungu terbelalak lebar sambil mengamat-amat orang itu, tanyanya kemudian, dari mana kau kenal nama ku laki-laki setengah umur itu menghela nafas, sahuknya, masakah percakapan kami tadi tidak kau dengar nona itu menggeleng kepala, katanya, sekali aku pura-pura mati, maka pancai neraku menjadi mes semuanya hingga tidak melihat dan tidak mendengar lagi, itu ku luk kang, ilmu kura-kura mengeram, dari Sing Siok Lojin, kata si Yau Hang sambil melepaskan tangan si darah yang dipegangnya itu. Huh, sok tahu, Aci atau si ungu melotot padanya. Lalu si wanita cantik memegangi Aci dan mengamata matinya dengan tertawa, sungguh rasa girangnya tak terkatakan. Si Yau Hang tahu mereka adalah ibu dan anak, sebaliknya Aci yaitu si anak darah berbaju ungu belum lagi tahu. Mengapa kamu pura-pura mati hingga membuat khawatir kami, kata si lelaki setengah umur tadi. Habis, siapa suruh kau lemparkan aku ke danau sahut Aci dengan sangat senang, huh, engkau ini bukan manusia baik-baik, laki-laki itu berpaling sekejap kepada si Yau Hang dengan air muka yang serba kikuk, katanya dengan tersenyum getir, ai, nakal, sungguh nakal si Yau Hang tahu pasti banyak yang hendak dibicarakan di antara ayah bunda dan anak yang telah bertemu kembali itu, maka ia menarik Aci keluar hutan bambu. Di sana dilihatnya kedua mati Aci merah bendul, badan gemetar terus, cepat tanyanya dengan khawatir, hi, apa kamu tidak enak badan? Aci segera ia pegang na di tangan si gadis dan terasa denyutnya sangat cepat, suatu tanda hatinya terguncang. Aci mengjeleng kepala sambil menyatakan tidak apa-apa. Kedua orang menikmati sebentar bambu yang berbentuk persegi dan indah itu. Sekonyong-konyong terdengar suara tindakan orang yang cepat, ada tiga orang tampak berlari ke arah sini, satu di antaranya memiliki ginkang yang hebat sekali. Tergerak hati Si Yau Hang, jangan-jangan Tai Oke Jin itu sudah datang. Segera ia keluar hutan bambu, ia lihat ketiga orang itu berlari datang menyusur jalan kecil di tepi danau, dan di antaranya masing-masing memanggul seorang lagi. Seorang lagi bertubuh pendek kecil dan jalannya secepat terbang. Seakan-akan kaki tidak menyentuh tanah. Begitu cepat larinya hingga sering ia berhenti dulu untuk menunggu kedua kawannya yang tertinggal di belakang. Sesudah dekat, dapatlah Si Yau Hang melihat kedua orang yang dipanggul itu adalah si lelaki gila berkapak yang dilihatnya di kota itu, sedang seorang lagi adalah si petani yang membawa cangkul. Terdengar orang yang pendek kecil itu berteriak-teriak, cukong-cukong. Tai Oke Jen telah datang, mari lekas kita pergi saja baru dua kali. Ia berseru, tertampak Si Lelaki setengah umur tadi sudah keluar dari hutan bambu sambil menggandeng Si Wanita Cantik dan Si Anak Dara yang bernama Aci itu. Muka mereka tampak ada bekas air mata. Cepat laki-laki itu melepaskan kedua orang yang digandengnya terus memburu ke samping orang-orang yang terluka itu, ia periksa urat nadi mereka, ketika mengetahui tidak membahayakan jiwa mereka, ia menampilkan rasa lega, lalu katanya, ketiga saudara tentu lelah, untung luka Si Yau dan Teng Hiante tidak gawat, maka legalah hatiku, segera ketiga orang yang baru datang itu memberi hormat. Diam-diam Si Yau Hang Heran, dari ilmu esilat dan lagak mereka, terang mereka bukanlah sebarangan tokoh, tapi mengapa terhadap laki-laki setengah umur ini mereka begini menghormat? Sungguh sukar dimengerti, dalam pada itu orang yang pendek kecil tadi telah berkata, lapor cukong, dengan memakai sedikit es yasat Tai Ok Jain dapat hamba merintangi untuk sementara. Tapi mungkin dia sudah melampaui rintangan itu, harap cukong lekas pergi dari es ini saja, sungguh tidak beruntung keluarga kami terdapat keturunan durhaka seperti dia itu, demikian kata laki-laki. Setengah umur. Jika sekarang sudah keperguk di sini, jalan lain tidak ada lagi kecuali menghadapinya, soal menghadapi musuh dan membasmi kejahatan adalah tugas kewajiban hamba sekalian. Cukong harus mengutamakan kepentingan negara dan lekas pulang ke Tai Li agar Hong Siang tidak merasa khawatir, kata seorang di antaranya yang bermata besar dan beralis tebal. Xiao Hang terkesiap mendengar pembicaraan itu, pikirnya, aneh, mengapa pakai sebutan hamba dan cukong, lalu suruh dia lekas pulang Tai Li apa segala? Masakah laki-laki setengah umur ini adalah orang dari keluarga Toan di Tai Li? Begitulah diam-diam hati Xiao Hang berdebar-debar, ia membatin, jangan-jangan sudah ditakdirkan bahwa keparat Toan Cingsan ini secara kebetulan keperguk. Oh lah ku sekarang sedang Xiao Hang merasa sangsi, tiba-tiba dari jauh terdengar orang bersuit panjang nyaring, menyusul terdengar seorang yang mirip gesekan benda logam berkata, anak kura-kura si Toan, sekarang kamu tak bisa lari lagi, boleh kau terima nasib saja dan mungkin locu menaruh belas kasihan dan jiwamu akan kuampuni lalu suara seorang wanita menangapi, mengampuni jiwanya atau tidak bukan hakmu, masakah lho Toan sendiri tak bisa mengambil keputusan ya, biarkan anak kura. Kura si Toan itu tahu gelagat dulu daripada berlagak gagah, ujar seorang lagi dengan suara melengking aneh, tapi nadanya kurang tenaga seakan-akan orang yang baru sembuh dari sakit berat atau masih terluka dalam. Xiao Hang bertambah curiga mendengar laki-laki setengah umur itu berulang-ulang disebut si Toan oleh para pendatang itu. Tiba-tiba terasa sebuah tangan yang kecil halus menggenggam tangannya, waktu ia milirik, kiranya acu. Wajah gadis itu tampak pucat lesu, tangan dingin pula. Segera ia tanya dengan perlahan, acu, apakah kamu tidak enak badan tidak? Tapi, tapi aku sangat takut, Toako, sahut acu dengan tak lancar. Xiao Hang tersenyum, katanya, berada di samping Toakomu ini, masakah perlu merasa takut kepada siapapun? Lalu ia merotkan mulut ke arah laki-laki setengah umur tadi dan membisiki acu, orang ini agaknya anggota keluarga Toan dari Tai Li, acu tidak menjawab, tidak membenarkan juga tidak membantah, hanya bibirnya tampak sedikit gemetar. Dalam pada itu seorang yang berperawakan sedang di antara ketiga orang yang baru datang tadi berkata, Cukong, urusan hari ini janganlah gegabah, jika terjadi apa-apa atas diri Cukong, bagaimana kami ada muka untuk menghadap Hong Siang Kelak, maka tekat kami adalah membunuh diri, kiranya laki-laki setengah umur itu memang benar adalah adik baginda Raja Tai Li, Toan Ching San bergelar Tin Lemong. Oleh karena waktu mudanya ia memang seorang Arjuna, seorang romantis, maka di mana-mana ia menomen dengan kaum wanita. Dasar perawakannya gagah, tampang cakap, pangeran pula, dengan sendirinya di mana-mana banyak wanita cantik yang kepincut padanya. Pula sebagai pangeran, soal punya empat istri atau lima selir adalah soal lumrah. Keluarga Toan mereka berasal dari kalangan bulim di Tionggoan, walaupun kemudian menjadi raja di Tai Li, tapi penghidupan mereka masih menurunkan ajaran leluhur dan tidak berani terlalu mewah dan berlebih-lebihan. Ditambah lagi istri kawin Toan Ching San yaitu si Pek Hong yang suka cemburu, bagaimanapun ia keberatan kalau Toan Ching San mengambil istri kedua. Tapi karena pangeran Bangor itu masih suka main gila dengan wanita lain, saking jengkelnya si Pek Hong cukur rambut menjadi nikoh dengan gelarian Toan Sian Chu, baka jilid tiga. Memang banyak juga kekasih Toan Ching San seperti Chin Ang Bun yaitu Ibu Bok Wan Jing, Apo Istri Ciong Ban Siu dan Ngu Sing Tiok, Ibu Aci yang tinggal di hutan bambu ini, semuanya adalah bekas gula-gulanya dan mempunyai kisah romain sendiri-sendiri. Kedatangan Toan Ching San kali ini tujuan adalah Siao Lim Si, tapi kesempatan ini telah dipergunakan untuk menyambangi Wising Tiok yang tinggal mengasingkan diri di Siao Keng Wah yang indah ini. Selama beberapa hari ini kedua kekasih lama sedang penggelam dalam lautan madu yang memabukan, sama sekali tak terduga oleh mereka bahwa putri kandung mereka mendadak bisa pulang dan berkumpul kembali dengan mereka. Dan selagi mereka merasa senang, mendadak di ketawi pula musuh besar sedang mencarinya. Tak kalah Toan Ching San mengeram di tempat tinggal Wising Tiok, jago-jago pengawal yang dia bawa yaitu Sen Kong, Sun, Tiga Kong, Gelar Pahlawan, dan empat jago terpendam masing-masing berjaga di sekeliling Siao Keng Oh. Tak terkira musuh terlalu liai, Jai Sin Hek Siao Tok Sing, si tukang kayu dan Te Yam Jong San Long Teng Sukui, si petani berturut-turut di lukai musuh besar itu. Sedangkan Pit Bi Sen Cu Tan Sin, si sastrawan, salah sangka Siao Hang sebagai musuh dan berusaha menyesatkannya di jembatan batu itu, tapi gagal. Dan Bos Yan Tio Toh Leng Kian Li si nelayan atau si tukang mancing malahan kena ditawan oleh jaring Aci. Ketiga orang tersebut belakangan itu adalah Tai Li Sam Kong, yaitu Su Hon Ho Po Tian Sik, Sumah Ho An Hoa dan Suto Hoa Hikim. Tia-tia, hadiah apa yang akan kau berikan padaku sahut Aci dengan tertawa? Ching San berkerut kening, katanya, Kamu tidak menurut, ku suruh ibu menghajarmu. Kau berani menggoda leng siok-siok, ayo lekas minta maaf jika begitu, engkau telah melemparkanku ke danau hingga aku mesti pura-pura mati, kenapa engkau tidak minta maaf juga padaku? Biar aku pun minta ibu menghajarmu sahut Aci. Diam-diam Patian Sik dan lain-lain terkesiap, karena muncul pula seorang putri Tin Lemong yang nakal dan bandel, sedikit pun tidak kenal aturan kepada orang tua. Walaupun Nona Cilik itu bukan putri Tin Lemong yang resmi, tapi jelek-jelek adalah putri pangeran, jika digoda olehnya seperti Leng Jianli, wah, terpaksa menganggap diri sendiri yang sial. Sedang Ching San hendak omong pula, tiba-tiba Wi Sing Tiok, si wanita cantik membuka suara, Aci mesti kaku, ayolah lekas, lepaskan Leng Siok-siok, nanti ibu memberi hadiah bagus padamu, berikan dua hadiahnya, akan kulihat apakah baik atau tidak sahut Aci sambil menyodorkan tangannya. Sungguh siyao hang sangat mendongkol melihat kenakalan anak darah itu. Ia menghormati Leng Jianli sebagai seorang gagah, segera ia angkat tubuh si tukang mancing itu dan berkata, Leng Heng, jaring ini akan kendur bila perkena air, biarlah ku rendam sebentar ke dalam air, lagi-lagi kau campur tangan urusan orang seru Aci dengan gusar. Tapi tadi dia telah ditampar sekali oleh siyao hang, ia sudah kapok dan tak berani merintangi. Segera siyao hang membawa Leng Jianli ke tepi dananung, ia rendam sebentar di dalam air, benar juga jaring dari benang. Halus itu lantas kendur dan mulur. Maka dapatlah siyao hang membuka jaring ikan itu untuk membebaskan Leng Jianli. Banyak terima kasih atas pertolongamu, siyao hang, kata Leng Jianli dengan suara perlahan. Bocah itu terlalu nakal, tapi tadi sudah kugampar dia sekali untuk melampiaskan rasa dongkol Leng Heng, ujar siyao hang dengan tersenyum. Leng Jianli hanya galeng-galeng kepala saja dengan lesu. Segera siyao hang menggulung jaring halus itu, ia kepal jaring itu hingga menjadi bola sebesar cangkir. Kembalikan padaku tiba-tiba Aci mendekatinya hendak meminta kembali jaring itu. Tapi ketika siyao hang mengangkat tangannya pura-pura hendak menghajarnya, Aci menjadi ketakutan dan melompat mundur. Ia jauh di ujung baju toan Cingsan dan merengek-rengek, ayah, dia merampas jaringku, mintakan kembali melihat tindak tanduk siyao hang agak aneh. Cingsan yakin orang tiada maksud jahat, tapi hanya sekadar memberi hukuman saja kepada Aci. Tidak mungkin seorang tokoh demikian ingin mengangkangi barang anak kecil. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar patian sik berserum, Selamat datang, In Heng. Sungguh aneh, ilmu silat orang lain makin dilatih makin tinggi, mengapa In Heng justru terbalik, makin berlatih makin mundur? Ayolah turun kemari habis berkata, terus saja ia menghantam pohon di sampingnya, krek, ranting pohon terhantam patah, berbareng dengan jatuhnya ranting kayu itu ikut melompat turun pula seorang yang sangat tinggi, tapi kurus kering, itulah dia Tiong Hiong Kek O Ke In Tiong Ho, satu di antara suok yang maha jahat itu. Waktu di Cip Hian Cheng tempoh hari In Tiong Ho kena dihantam sekali oleh si Yau Hang dia jiwanya hampir melayang, untung luka itu dapat disembuhkannya, tapi lewekangnya jauh mundur daripada dulu. Tempoh hari ketika dia bertanding Gim Kang dengan patian sik di Tai Li, kepandayan kedua orang boleh dikatakan seimbang, tapi kini demi mendengar suara gerakan lawan itu, segera patian sik tahu kepandayan lawan itu banyak lebih mundur daripada dulu. Ketika mendadak nampak si Yau Hang juga berada di situ, In Tiong Ho terkejut, cepat ia putar balik memapak ketiga orang yang sedang mendatang dari jalan kecil di tepi danau sana. Ketiga orang itu yang berada paling kiri berkapala batok dan berpakaian cokak, itulah Hiong Sun Oke Set alias Leng Hai Gok Sin. Ye yang sebelah kanan membopong seorang bayi, itulah buoket pocok Ye Ap Jin Yu. Dan orang yang berada di tengah, berjubah hijau dan memakai dua batang tongkat bambu hitam gelap, mukanya kaku seperti mayat hidup, itulah dia kapala Su Oke bergelar Oke Kean Buan Eng Toan Yan Hing adanya. Su Oke jarang datang ke Tiong Hoan, lebih-lebih Toan Yan Hing, dia jarang tampil ke muka umum, maka Siyao Hang tidak kenal padanya. Tapi Teo An Ching San pernah bertemu dengan Su Oke di Tai Li, ia tahu yak jinyo dan galosa meski cukup liai, namun masih dapat dilawan, sebaliknya Toan Yan Hing inilah yang lain daripada yang lain, sudah mahir Re Tiam Chi dari keluarga Toan, berhasil melatih pula ilmu Siya Pai yang sangat liai, tempoh hari sampai Ui Bicheng dan Po Ting Tu Toan Ching Deng juga kewalahan melawannya. Dengan sendirinya Toan Ching San Insaf dirinya bukan tandingan Yan Hing Te Aicu itu. Seperti telah diceritakan bahwa Teo An Yan Hing sebenarnya adalah putra mahkota Raja Tai Li yang dulu. Ayahnya yaitu Toan Linggi dengan gelar Siang Telte telah dibunuh oleh Menteri Dorna, dalam keadaan kacau Yan Hing Te Aicu telah menghilang. Maka tahta kerajaan Tai Li akhirnya terturun sampai di tangan Toan Ching Beng. Kini munculnya Yan Hing Te Aicu justru ingin menagih kembali tahta ayah bagindanya itu. Ia tahu Toan Ching San adalah adik baginda Raja Tai Li sekarang, Raja Tai Li sekarang tidak punya keturunan, tahta tentu akan diteruskan oleh Toan Ching San, kalau sekarang Toan Ching San dapat dibunuh lebih dulu, itu berarti sudah hilang suatu rintangan bagi maksud tujuannya. Sebab itulah, demi didengarnya Toan Ching San datang ke Tionggoan, ia terus mencari dan menguntiknya hingga sampai di Siau Keng Oh. Di tengah jalan Siau Tok Sing dan Teng Su Kui tidak berhasil merintangi kedatangan Yan Hing Te Aicu itu, bahkan mereka dilukai, yang satu terkena liap Hun Tai Hoat hingga hilang ingatan dan yang lain dadat terjojoh oleh tongkat bambu hingga berlubang. Begitulah maka sumah Hoan Hoa yang banyak tipu akalnya itu segera memberi usul, Cukong, Te Aan Yan Hing itu bermaksud jahat atas dirir Cukong, demi kepentingan negara, hendaklah Cukong lekas pulang ke Tian Liyong Si untuk mengundang para padri saleh di sana guna melawan durjana ini, dengan usul ini, maksudnya minta Toan Ching San suka pulang ke Tai Li, di samping itu jika Yan Hing berada di dekat situ, ia sengaja perkeras ucapannya itu agar musuh merasa sanksi jangan-jangan para padri yang lihai dari Tian Liyong Si juga berada di es itu.